Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Dalam waktu singkat, Suus King Ruo muncul di atas langit gunung kecil yang berada di tengah danau raksasa tersebut Menemui Tao Tian dan Tao Tu yang sedang berjaga Seng Su Nyang Ying, ucap Tao Tian dan Tao Tu menyambut kedatangan King Ruo dengan hormat Kalian kembalilah ke dalam dunia jiwa, ucap King Ruo dengan tenang sambil membuka celah dimensi dunia jiwa Baik, Seng Su Nyang Ying, jawab Tao Tian dan Tao Tu dengan hormat Lalu memasuki celah dimensi dunia jiwa yang telah dibuka oleh King Ruo di hadapan mereka Baru saja Tao Tian dan Tao Tu kembali ke dalam dunia jiwa, tiba-tiba King Ruo merasakan ratusan aura bergerak mendekati tempat itu Benar yang diucapkan oleh Long Hus Hui, ucap King Ruo lalu bergerak naik menuju wilayah kehampaan Lalu bersembunyi di balik mantra formasi ilusi Tidak lama kemudian ratusan anggota organisasi Tian Nusen yang dipimpin oleh Bu Ma tiba di tempat itu Tidak lama kemudian ratusan abadi lainnya yang dipimpin oleh Sang Guan Ning dan Sang Guan Lin juga tiba di tempat itu Dalam waktu singkat, dua kekuatan besar itu langsung mengepung Danau Angin Timur Suus, suus, mereka bergerak menyegel kawasan tersebut sambil membentuk formasi serangan Ternyata keberadaan kelompok pedang perak terbang benar-benar menakutkan bagi mereka Apakah perlu aku menaklukkan Bu Ma untuk mengembalikan kekuasaan organisasi rahasia langit Tian Nusen pada saudari Fei Jiang Lan? King Ruo membatin, mengamati tindakan yang dilakukan oleh dua kekuatan besar tersebut Bae Su, King Ruo membatin, menatap pemimpin kota Zanzeng itu yang berada di antara petinggi organisasi Tian Nusen Siapapun kamu, keluar, ucap Bu Ma dengan suara lantang Tidak mendapatkan tanggapan, Bu Ma yang merasa memiliki dukungan kekuatan tiba-tiba menyerang puncak gunung kecil tersebut dengan melepaskan serangan tapak emas Membuat ribuan hewan buas yang berada di gunung tersebut langsung menyelamatkan diri dengan bergerak ke berbagai arah Saudari, hentikan Sepertinya sosok itu sudah pergi, ucap Sang Guan Ning dengan serius, membuat Bu Ma menarik serangannya Aku akan memastikannya, ucap Sang Guan Lin, lalu bergerak memeriksa dasar gunung kecil tersebut Tidak lama kemudian, Sang Guan Lin keluar dari dasar gunung tersebut menemui banyak orang, lalu menggelengkan kepalanya Tempat ini sudah kosong, ucapnya dengan serius membuat Bu Ma kembali melepaskan kesadaran dewanya memeriksa kawasan tersebut dengan seksama Sepertinya kita terlambat, ucap Bu Ma dengan wajah kesal Yang agung, apa yang harus kita lakukan? Aku rasa sosok itu masih belum jauh pergi, ucap Baibian Nan menanggapi dengan serius Jika demikian kita akan membagi kelompok untuk mencari keberadaan sosok tersebut, ucap Bu Ma yang ditanggapi oleh Sang Guan Ning yang juga langsung membagi kelompok mereka Suus, suus, empat kelompok besar tersebut bergerak menuju arah yang berbeda Setelah Bu Ma dan semua pasukannya meninggalkan tempat itu, Kim Ruo masih berada di tempatnya, memikirkan rencana yang akan dilakukannya Antara mencari tempat untuk memulihkan Fei Jiang Lan atau membantu memulihkan lima wanita yang ikut bersama King Ling sebelumnya Saat sedang berpikir, tiba-tiba Kim Ruo mengingat klan Shen Pang yang berada tidak jauh dari tempat itu Mengenai mereka sebelumnya, aku akan meminta bantuan Mei Yin dan yang lainnya Kim Ruo membatin lalu meninggalkan tempat itu Suus, sosoknya bergerak ke arah selatan dengan kecepatan puncaknya sambil mengabari Fang Yu Chai Hong Di tempat lain Fang Yu Chai Hong yang sedang duduk di tepi danau biru yang berada di puncak gunung terbang raksasa yang berada 170 km dari danau angin timur Tiba-tiba merasakan cincin penyimpanannya bergetar Ternyata Ruo R sudah keluar Syukurlah, ucapnya dengan tenang lalu mengabari keberadaannya pada King Ruo yang hendak memeriksa keadaan Tlan Pang di lembah gunung Persik yang tidak jauh dari danau angin timur Di dalam dunia ruang cincin penyimpanan King Ruo Longhus Hui yang duduk tenang di samping Fei Jiang Lan yang terbaring di atas pembaringan giyok putih tiba-tiba melihat King Ling yang terpejam meneteskan air mata Ini, ucapnya dengan gembira, karena kesadaran King Ling mulai terbangun, namun juga begitu sedih menatap Fei Jiang Lan yang terbaring lemah dengan mata terpejam Putri, akhirnya kesadaran saudari Ling mulai terbangun, ucap Longhus Hui saat merasa aura emas mulai muncul dari tubuh King Ling Teknik tubuh bunga emas, itu artinya istri tuan ini berasal dari Klan Shen Lan yang telah menghilang itu Ucap Longhus Hui terkejut saat melihat kelopak bunga Persik emas tiba-tiba muncul dari dada King Ling Berputar-putar dengan perlahan yang semakin lama semakin banyak lalu mulai menyelimuti tubuhnya Ini, Longhus Hui terkejut saat kelopak bunga Persik emas yang melepaskan kekuatan penyembuhan tersebut bergerak ikut menyelimuti tubuh Fei Jiang Lan yang terbaring lemah Membuat Longhus Hui semakin senang Tapi bagaimana caraku mengabari tuan itu? Longhus Hui terdiam lalu kembali mengawasi King Ling dan Fei Jiang Lan dengan serius Di luar dunia cincin penyimpanan, King Ruo terus bergerak menuju lembah gunung Persik dengan perasaan tidak tenang Pikirannya dipenuhi dengan bayangan King Ling yang masih belum sadarkan diri Dan Fei Jiang Lan yang masih lemah karena kehilangan banyak esensi darah emasnya Semoga Ling Er dan saudari Fei Jiang Lan dapat segera pulih King Ruo membatin sambil terus bergerak dengan kecepatan puncaknya Di tempat lain, anggota organisasi rahasia langit Tian Nusen dan Istana Dewa Tersembunyi yang sebelumnya bergerak secara berkelompok mencari keberadaan King Ruo akhirnya kembali berkumpul Sepertinya mereka sudah kabur Saudara, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Buma pada Sang Guandong dengan serius Sepertinya kita perlu meningkatkan penjagaan di setiap tempat secara rahasia Selain itu, sepertinya kita perlu melakukan pertemuan khusus Jawab Sang Guandong dengan tenang Saudara benar, karena sangat tidak adil jika organisasi Tian Nuren tidak terlibat sama sekali Ucap Buma menjelaskan keberatannya Saudari benar, ucap Sang Guandong menanggapi Setelah memberi perintah pada masing-masing pasukannya Buma dan Sang Guandong lalu meninggalkan tempat itu Di tempat lain, King Ruo terus bergerak menuju kediaman Kelampang Setelah bergerak beberapa waktu, King Ruo akhirnya mulai melihat gunung batu raksasa yang puncaknya bingga menyentuh awan Gunung besar yang dikelilingi hamparan pohon persik raksasa Benar-benar tempat yang indah King Ruo membatin sambil terus bergerak dengan tenang Melihat perpaduan sempurna warna antara orangnya Kuning dan sedikit merah muda yang berada di balik selubung putih bunga pohon persik yang sedang mekar Membuat pemandangan tempat itu benar-benar luar biasa indahnya Setelah bergerak beberapa waktu, King Ruo akhirnya mulai melihat formasi ilusi yang menyamarkan kawasan rahasia tersembunyi Yang berada di lembah gunung raksasa tersebut Ternyata ini benar-benar efektif Ilusi dari jutaan pohon persik ini sama seperti hutan ilusi abadi King Ruo membatin, lalu muncul di atas langit kediaman Kelampang Di atas langit kediaman Kelampang tersebut King Ruo lalu memeriksa keadaan dan kekuatan Kelampang Serta menandai tempat itu dengan segel mantra formasi khusus Saat hendak meninggalkan tempat itu, King Ruo tiba-tiba melihat Pang Mifeng yang menyamarkan tingkat kekuatannya memasuki kawasan tersebut Suus, sosoknya muncul 200 meter di hadapan King Ruo Lalu memasuki kediaman Kelampang dengan tenang Itu artinya benar bahwa tempat ini memang kediaman Kelampang King Ruo membatin memeriksa kekuatan yang dimiliki Kelampang tersebut dengan seksama Setelah memeriksa kekuatan Kelampang, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu Suus, sosoknya bergerak ke arah timur Menemui Fang Yu Chai Hong yang berada di markas organisasi wanita langit Tian Nuren Di tempat lain, Gunung Angin Ilusi yang merupakan markas besar organisasi Tian Nuren Fang Yu Chai Hong yang sedang beristirahat di tepi danau biru yang berada di puncak gunung terbang Yang berada di atas awan tersebut, tiba-tiba merasakan lima aura yang sangat kuat bergerak mendekati tempat itu Tuan, bersembunyilah Ini aura Buma dan rombongannya Ucap Mei In dan Guan Lu yang tiba-tiba muncul di belakang Fang Yu Chai Hong Baik, ucap Fang Yu Chai Hong lalu bergerak memasuki kawasan terlarang markas organisasi Tian Nuren Lalu menyembunyikan keberadaannya Tidak lama kemudian, Sang Guan Ning, Sang Guan Lin, Buma, Bai Bian Nan dan satu wanita abadi tingkat tujuh lainnya muncul di tempat itu Suus, suus Rombongan tersebut mendarat di halaman danau biru tersebut Saudari, ucap Sang Guan Ning mewakili rombongan tersebut menyapa Mei In dan Guan Lu yang tampak tidak senang Saudara, maaf kami sedang tidak menerima tamu karena Mei In, saat ini situasi wilayah timur sedang tidak aman Apakah kamu mengabaikan masalah ini? Buma memotong kata-kata Mei In dengan wajah tidak senang Buma, jaga sikapmu Apakah kami selama ini diam saja? Ucap Guan Lu dengan kesal karena sikap arogan Buma yang langsung memotong kata-kata Mei In Jika demikian panggil Fei Jiang Lan Karena ada hal penting yang akan kami bicarakan Ucapnya tanpa merendahkan suaranya Maaf, yang agung sedang dalam latihan tertutup Jadi kami, Fei Jiang Lan, keluarlah Ada hal penting yang ingin kami bicarakan Jangan hanya bisa bersembunyi Ucap Buma memotong kata-kata Mei In Saudari, cukup, kita bisa membicarakannya lain kali Ucap Sang Guan Ning dengan sikapnya yang tenang dan ramah Saudara, menjaga keamanan wilayah ini adalah masalah kita bersama Lalu bagaimana bisa mereka diam saja tanpa bekerja sedikitpun Jika mereka tidak ingin menikmati ketenangan tempat ini Silahkan pergi mencari tempat lain saja Ucap Buma menanggapi Sang Guan Ning Menatap Mei In dan Guan Lu dengan tidak senang Pembicaraan ini memang penting Tapi kita tidak bisa melakukannya dengan cara seperti ini Jika demikian aku undur diri Ucap Sang Guan Ning lalu membawa Sang Guan Lin meninggalkan tempat itu Membuat Buma semakin kesal Benar-benar mengecewakan Keabadian yang kalian miliki tidak ada gunanya Jika saja saat itu aku tidak mengambil alih kekuatan Tian Nusen Mereka semua pasti akan menjadi sekumpulan sampah seperti kalian Ucap Buma menatap Mei In dan Guan Lu dengan sangat kesal Buma, justru karena sikapmu yang telah membuat organisasi Tian Nusen menjadi sampah Pergi, tinggalkan tempat ini Ucap Mei In dengan sangat kesal Kamu, ucap Buma dengan sangat kesal Menatap Mei In yang mengusirnya dengan tajam Buma, bicara itu harus tahu tempat Apakah masih perlu aku mengingatkan Ini bukan gunung giyok hitam Jadi kamu tidak berhak untuk bicara Apalagi mengatur kami Ucap Guan Lu dengan tajam membuat Buma hampir tidak dapat menahan diri Yang agung, berbicara dengan mereka tidak ada habisnya apalagi jika bertarung Ini akan merusak citra diri Tian Nusen Ucap Bai Bian Nan mengingatkan namun ditanggapi oleh Buma dengan menggelengkan kepalanya Saudari, selama ini aku hanya diam saja Tapi tidak kali ini Mulut-mulut lancang ini sepertinya harus dibungkam Ucap Buma dengan serius lalu mengarahkan pandangannya pada Mei In dan Guan Lu Ancaman yang dilontarkan oleh Buma sempat membuat Mei In dan Guan Lu merasa ciut Namun ingatan mereka pada King Lu membuat keberanian mereka muncul kembali Buma, apakah kamu ingin menindas kami yang lemah? Apakah memang seperti ini sikap seorang Tian Nusen? Ucap Mei In tanpa gentar Seharusnya kalian dapat mengukur diri Menjaga kata-kata dan sikap Karena, Buma, cukup Kamu tidak diterima di tempat ini Ucap King Ruo yang tiba-tiba muncul dengan menggunakan tampilan Fei Jiang Lan Mengejutkan Mei In dan Guan Lu yang tampak terkejut dengan kemunculannya Yang agung, ini ucap Mei In dan Guan Lu dengan bersamaan Sambil mengitari pandangannya mencari keberadaan King Ruo Ini aku, ucap King Ruo berbicara pada Mei In dan Guan Lu melalui telepati membuat kedua pengikut setia Fei Jiang Lan tersebut begitu gembira Akhirnya kamu muncul juga Ucap Buma mengira Fei Jiang Lan muncul karena ancaman yang Dilontarkannya pada Mei In dan Guan Lu Pergi, ucap King Ruo dengan tatapan ingin membuat Buma dan rombongannya saling berpandangan Fei Jiang Lan, apakah kamu Buma, jika tidak ingin disakiti, maka jangan menyakiti Tapi jika kamu merasa memiliki hak untuk menyakiti orang lain itu artinya kamu menyakiti diri sendiri Ucap King Ruo dengan serius membuat Buma dan rombongannya saling berpandangan Fei Jiang Lan, ternyata kemampuanmu berbicara semakin baik Tapi itu tidak akan mengubah apapun Selama kamu tidak memiliki kekuatan, kata-kata hanyalah sampah Ucap Buma menatap King Ruo yang menyamar tersebut dengan serius Sudah aku katakan sebelumnya, pergi Ucap King Ruo sambil melepaskan tembakan bola angin hitam yang langsung bergerak mengunci pergerakan Buma Sus, perisai angin emas yang dilepaskan oleh Buma muncul Menghadang tembakan bola angin hitam tersebut Duar, ledakan dahsyat bergemas saat perisai angin emas tersebut hancur Mengguncang kawasan itu dengan sangat hebat hingga melempar Buma yang menahan serangan tersebut ratusan meter Ini, Bai Dian dan sosok lainnya terkejut menatap King Ruo dengan mulut ternganga Sus, Buma yang terlempar berhenti di udara sambil menyeka darah segar yang mengalir dari sudut bibirnya Sangat kuat, jika ini diketahui oleh orang Ini akan sangat berbahaya Ucapnya dengan serius, menenangkan kekuatan darahnya yang terguncang Sus, sus, sosok Bai Nan dan sosok lainnya muncul di hadapannya Yang agung, sebaiknya kita mundur dulu Aku merasakan peningkatan kekuatan yang begitu luar biasa dari serangan yang dilepaskannya Ucap Bai Bian Nan dengan serius Ini benar-benar mengherankan Sejak kapan Fei Jiang Lan memiliki kekuatan seperti itu Ucap abadi tingkat tujuh yang datang bersama Bai Bian Nan dengan serius Tidak heran jika Mei Yin dan Guan Lu begitu berani sebelumnya Ternyata Fei Jiang Lan telah mengalami peningkatan Ucap Buma dengan serius Lalu yang agung, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Bai Bian Nan dengan serius menatap Buma yang terdiam dengan pikirannya Jika hal ini diketahui oleh orang lain, ini akan menjadi masalah Kalian selidiki kekuatan Fei Jiang Lan dan jaga kawasan ini Pastikan tidak ada dari mereka yang keluar dari tempat ini Aku akan kembali, jawab Buma Yang tidak terima dirinya dipermalukan Baik, ucap Bai Bian Nan dan abadi tingkat tujuh tersebut dengan hormat Menatap Buma yang bergerak meninggalkan tempat itu Saudari Dong Dong, panggil yang lain untuk membantu kita mengawasi kawasan ini Ucap Bai Bian Nan memberi perintah Baik, jawab Dong Dong, lalu memanggil pasukan bantuan Di tempat lain, di kawasan dalam gunung angin terbang King Ruo yang memastikan Buma dan rombongannya telah meninggalkan tempat itu Lalu membawa Mei Yin dan Guan Lu ke dalam istana terlarang organisasi Tian Nuren Kita berbicara di dalam saja Ucap King Ruo yang kini menggunakan tampilan wajahnya Baik, jawab Mei Yin dan Guan Lu dengan perasaan tidak tenang sambil memanggil Fang Yu Chai Hong untuk keluar dari tempat persembunyiannya Di dalam aula istana angin ilusi Silakan saudara, ucap Mei Yin mempersilahkan King Ruo dan Fang Yu Chai Hong menempati kursi yang tersedia Terima kasih saudari, ucap King Ruo dengan tenang lalu menempati kursinya Setelah semua orang menempati kursinya masing-masing, King Ruo lalu membuka pembicaraan Saudari, maaf sebelumnya baru bisa kembali Karena di dalam dunia bulan emas sebelumnya telah terjadi sesuatu di luar dugaan Istriku Lan Yue harus berurusan dengan kelinci perak Apa? Kelinci perak? Apakah itu artinya saudara yang telah menghancurkan dunia rahasia tersebut? Tanya Guan Lu menatap King Ruo dengan serius Menghancurkan dunia itu Saudari aku tidak melakukannya Aku hanya menangkap kelinci perak yang telah meracuni istriku Saudara, kelinci perak itu adalah pelindung dunia tersebut Mereka adalah pelindung yang langsung menjaga inti dunia bulan emas Sebelumnya aku telah mendapat laporan bahwa dunia itu telah lenya Lalu saudara bagaimana dengan yang agung Fei Jiang Lan? Tanya Guan Lu dengan serius Apakah itu artinya batu hitam raksasa itu adalah inti dunia tersebut? Apakah maksud saudara batu hitam raksasa yang berbentuk piramida hitam? Tanya Mei Yin dengan serius Benar, aku secara tidak sengaja membelah dan menghancurkannya Karena saat itu istriku dan rombongannya tersegel di bawah batu hitam raksasa tersebut Ucap King Ruo dengan perasaan bersalah Karena telah mencelakai banyak orang menggelengkan kepalanya Sambil mengeluarkan lima wanita yang tersegel oleh kekuatan penyembuhan yang masih belum sadarkan diri Apakah itu artinya kemunculan bumah di danau angin timur sebelumnya Karena memburu sosok yang menghancurkan dan mengambil kelinci perak? King Ruo membatin mengingat dirinya yang mengeluarkan kelinci perak di dasar gunung kecil yang berada di tengah danau raksasa tersebut Lalu saudara, bagaimana dengan yang agung Fei Jianglan? Tanya Guan Lu sekali lagi Menatap King Ruo yang terdiam dengan pikirannya Saudari Fei Jianglan saat ini masih dalam keadaan kritis Ucap King Ruo lalu menjelaskan situasi yang terjadi Serta pekerjaan mereka di dasar gunung yang berada di tengah danau angin timur Saudari Fei Jianglan bersikukuh memberikan esensi kekuatan darahnya Dan saat ini dalam pemulihan Jawab King Ruo menjelaskan situasi yang terjadi Hingga keberadaan Longhus Hui yang ikut menjaga Fei Jianglan dengan detail membuat ruangan itu menjadi hening Apakah saudari berdua tahu cara mengembalikan esensi kekuatan darah dengan singkat? Tanya King Ruo memecahkan keheningan itu Menatap Mei Yin dan Guan Lu yang menggelengkan kepalanya Saudara, pengetahuan kami terbatas Kami benar-benar tidak tahu hal ini Ucap Mei Yin dengan jujur Membuat tempat itu menjadi hening kembali Lalu saudara, bagaimana dengan mereka? Tanya Guan Lu mengarahkan pandangannya pada kelima wanita yang berada di dalam segel bola emas transparan yang masih belum sadarkan diri Mereka hanya terluka Berbeda dengan istriku yang telah diracuni oleh kelinci perak tersebut Mohon bantuan saudari berdua untuk menolongnya Ucap King Ruo dengan serius Baik, ucap Mei Yin dan Guan Lu dengan wajah tidak semangat Saudari, saudari Fei Jiang Lan akan menjadi tangkung jawabku Untuk itu aku akan membawanya kemanapun aku pergi Untuk itu aku akan menyerahkan semua urusannya di tempat ini pada saudari berdua Ucap King Ruo menjelaskan tujuannya Membuat Mei Yin dan Guan Lu saling berpandangan Tapi saudara, kami tidak bisa Mei Yin menjeda kata-katanya saat King Ruo menggelengkan kepalanya Mau tidak mau, saudari berdua harus mau Lagi pula tidak mungkin aku menyerahkan urusan di tempat ini pada orang lain Ucap King Ruo dengan tenang Saudara kami memahami hal itu akan menjadi kewajiban kami Tapi menyerahkan yang agung pada yang tidak kami ketahui identitasnya Ini, ucap Guan Lu menggelengkan kepalanya Menatap King Ruo dan Fang Yu Chai Hong dengan serius Kim Ruo yang memahami situasi tersebut menganggukkan kepalanya Saudari, perkenalkan aku Zen Yin Ruo Kami berdua berasal dari wilayah selatan Dan ini adalah identitas kami Saudari berdua bisa menemui kami di kota bunga semi selatan Ucap King Ruo dengan ramah sambil menyerahkan lencana emas Kelan Zen Yin pada Guan Lu dan Mei Yin Saudara Zen Yin Ruo, terima kasih Maaf atas sikap kami yang sedikit berlebihan Karena bagaimanapun juga Putri Fei Jiang Lan adalah pemimpin dan saudari kami Ucap Mei Yin dengan hormat Saudari, aku memaklumi hal itu Ucap King Ruo dengan ramah Lalu apa rencana saudara selanjutnya? Tanya Guan Lu menatap King Ruo dengan serius Karena urusan kami di tempat ini telah selesai Kami akan segera kembali ke klan Jawab King Ruo yang tidak ingin keberadaannya di kawasan tersebut Diketahui oleh Guan Lu dan rombongannya Baik saudara, semoga dalam perjalanan ke selatan Saudara dan leluhur menemukan cara untuk memulihkan esensi dar emas yang agung Ucap Guan Lu dengan ramah Harapan kami berdua, saudara dapat menerima dan menjaga yang agung Selama ini yang agung telah melewati begitu banyak kesulitan dengan kesedihan Apalagi setelah yang suci agung Fei Nusen Lan tiada Yang agung benar-benar telah menyiksa dirinya dengan latihan-latihan ekstrim yang benar-benar berada di luar batas kemampuan kami Ucap Mei Yin dengan mata berkaca-kaca, membuat King Ruo semakin tidak nyaman Aku tidak bisa berjanji pada saudari berdua Tapi aku telah membicarakan masalah ini bersama saudari Fei Jiang Lan Ucap King Ruo menanggapi Terima kasih saudara Ucap Guan Lu dan Mei Yin dengan ramah Sambil berbincang-bincang dengan tenang Saat matahari mulai terbenam King Ruo lalu mengakhiri pembicaraan mereka Saudari, kami berdua akan segera pergi Jika suatu saat saudari memerlukan bantuan kami Saudari berdua dapat memanggil kami dengan lencana yang aku berikan sebelumnya Ucap King Ruo dengan tenang Baik, terima kasih saudara Ucap Mei Yin dan Guan Lu dengan hormat Saat King Ruo dan Fang Yu Chai Hong hendak meninggalkan tempat itu Tiba-tiba mereka merasakan aura dalam jumlah yang banyak bergerak mendekati kawasan tersebut Saudara, ini mungkin Buma dan rombongannya Ucap Guan Lu dengan wajah tidak senang Biarkan saja, tidak menghargai kesempatan yang telah aku berikan adalah kesalahannya Ucap King Ruo yang tampak tidak senang Kembali menggunakan tampilan Fei Jiang Lan Leluhur, tetap di sini Ucap King Ruo penuh arti Baik, jawab Fang Yu Chai Hong yang tidak ingin kehadirannya akan menjadi alasan Buma dan rombongannya mengacau di tempat itu Fei Jiang Lan, keluar Suara Buma bergema, memecah keheningan tempat itu Sesuai keinginanmu Ucap King Ruo yang kembali mengubah tampilan Bergerak keluar bersama Mei Yin dan Guan Lu Lalu mendarat di halaman istana terlarang puncak utama Gunung Angin Ilusi Tidak lama kemudian 112 orang anggota organisasi Tian Nuren lainnya muncul Berdiri di belakang King Ruo dan rombongannya Tidak lama kemudian Buma, Bai Bian Nan dan Dong Dong beserta 200 anggota organisasi Tian Nuren muncul di hadapan King Ruo dan rombongannya Fei Jiang Lan, kamu telah menggunakan kekuatan terlarang dari lembah kematian Selain itu, kamu juga telah bekerjasama dengan musuh untuk menghancurkan dunia bulan emas sehingga membunuh banyak orang Tindakanmu ini benar-benar sudah tidak dapat ditoleransi Ucap Buma dengan lantang menatap King Ruo yang berada 500 di hadapannya dengan tajam Pada saat King Ruo hendak bicara Tiba-tiba lima sosok yang telah kehilangan keabadiannya bergerak bergabung bersama Buma dan rombongannya membuat King Ruo terdiam Yang agung, kami adalah saksi Setelah diperdaya oleh pemuda dari antah berantah itu Fei Jiang Lan dengan lancang menggunakan lencana gelang giyok biru untuk memasuki dunia bulan emas yang sudah bukan haknya Ucap salah satu dari rombongan tersebut berbicara Membuat King Ruo terdiam Membiarkan mereka hidup adalah kesalahan Ucap King Ruo dengan tenang Saudari, besar kemungkinan mereka adalah penyusup yang ditempatkan oleh Buma untuk mengawasi saudari Fei Jiang Lan Ucap King Ruo berbicara pada Mei Yin dan Guan Lu melalui telepati Menatap kelima wanita yang berhianat tersebut dengan tajam Saudara benar, tapi apa rencana saudara? Tanya Mei Yin menanggapi Serahkan padaku Ucap King Ruo dengan tenang Baik saudara Ucap Mei Yin dan Guan Lu dengan serius Fei Jiang Lan Apakah kamu bisu? Ucap Buma Memecah kehandingan tempat itu Menatap King Ruo yang masih terdiam bersama rombongannya dengan tajam Buma, bicara lah Ini masih giliranmu Ucap King Ruo dengan tenang Fei Jiang Lan Jika kamu tidak ingin membuat masalah ini menjadi rumit dan melibatkan banyak orang Maka menyerahlah Ucap Buma dengan lantang Fei Jiang Lan Sekarang giliranmu Ucap Buma Menatap King Ruo yang berdiri bersama pasukannya yang masih belum mau menanggapinya Buma, aku memberi kesempatan padamu untuk bicara Gunakan kesempatan ini dengan baik Karena setelah ini mungkin kamu tidak akan pernah bisa berbicara lagi Ucap King Ruo dengan tenang membuat semua orang yang ikut bersama Buma Tampak begitu terkejut Kalian sudah melihat dan mendengar Bagaimana arogannya seorang Fei Jiang Lan Ucap Dong Dong Yang kini telah memastikan bahwa anggota organisasi Tian Nusen akan mendukung tindakan mereka yang ingin menangkap Fei Jiang Lan Fei Jiang Lan Kamu benar-benar keterlaluan Kamu bahkan tidak menyesal sedikitpun Bagaimana bisa seorang pemimpin organisasi pelindung langit memiliki sikap seperti ini Selain menggunakan kekuatan gelap dari lembah kematian Kamu juga telah membunuh banyak jenius klan di dalam dunia bulan emas Dan sekarang kamu ingin melibatkan mereka untuk melindungimu yang telah melakukan kejahatan Fei Jiang Lan atas nama langit Kami Tian Nusen datang untuk menghentikan kejahatanmu Ucap Buma dengan lantang Suus, Suus, 200 wanita abadi yang berada di belakang Buma bergerak Membentuk formasi serangan yang siap untuk bertempur Buma, peringatan yang telah aku berikan tidak membuatmu rendah hati Tapi membuatmu semakin arogan Kamu bahkan menghalalkan berbagai cara untuk membunuhku Tanpa bukti kamu telah menuduhku menggunakan kekuatan gelap Maka aku pun berhak menuntut kalian Siapa di antara kita yang tidak pernah membunuh Jika ada, silahkan maju dan pancung aku sekarang Tantang King Ruo dengan lantang membuat para wanita abadi yang bersiap dengan formasi serangan tersebut terdiam Aku mengakui bahwa aku telah memasuki dunia bulan emas Tapi aku tidak menghancurkan tempat itu Buma, di antara kita siapa yang sebenarnya ingin membuat masalah ini menjadi rumit Aku atau kamu yang datang dengan membawa banyak orang untuk menghukumku Jika kamu memiliki kekuatan, lakukan sendiri Jangan melibatkan mereka Buma, buktikan tuduhanmu dan biarkan semua orang yang ada di tempat ini menjadi saksi Biarkan mereka sendiri melihat apakah benar aku menggunakan kekuatan gelap atau tidak Ucap King Ruo dengan lantang membuat Buma, Baibian Nan dan Dong Dong terdiam Selama ini aku diam karena aku menghormatimu Tapi jika kamu melewati batas, maka Fei Jianglan, cukup Apakah kamu terus ingin mempengaruhi saudara yang lain? Kemampuanmu dalam berbicara benar-benar luar biasa Tapi itu tidak akan mengubah keputusan kami Jika dari awal aku mampu menghentikanmu Lalu untuk apa aku perlu membawa mereka? Fei Jianglan, menerima tantanganmu artinya aku melawan kekuatan gelap seorang diri dan itu adalah tindakan konyol Ucap Buma memotong kata-kata King Ruo Lihatlah, bagaimana seorang abadi seperti ini menjadi pelindung langit Ketika kamu berbicara, aku bahkan memberikan kesempatan itu dengan bebas Tapi ketika aku bicara, kamu dengan arogan menyelah Buma kemampuanmu dalam memutar balikkan fakta benar-benar luar biasa Tapi itu tidak akan bisa mengubah apapun Berbicara panjang lebar itu tidak ada gunanya Ini adalah peringatan pertama dan terakhir Ucap King Ruo dengan tegas lalu mengarahkan pandangannya pada Mei Yin dan rombongannya Kalian, pergilah Ucap King Ruo Tapi Yang Agung, jawab Mei Yin dan Guan Lu berpura-pura keberatan Menatap King Ruo dengan serius Aku tidak ingin terlibat Apalagi mengorbankan kalian Ucap King Ruo dengan sungguh-sungguh Yang Agung, bagaimana bisa kami? Cukup, dengarkan perintahku Tian Nuren tidak akan hilang jika aku mati Sama seperti ibuku yang tiada Kehilangannya tidak akan menghilangkan organisasi Tian Nusen Tapi jika kalian semua mati Ini akan mengubah segalanya Ucap King Ruo dengan tegas membuat Mei Yin dan Guan Lu lalu bergerak mundur Menjaga jarak dari King Ruo yang berada di tengah halaman istana terlarang tersebut Kalian, ucap Buma dengan sangat kesal Menatap satu persatu rombongannya ternyata ikut meninggalkan tempat itu Putri, benar Kami akan ikut melenyapkan Tian Nuren jika kami ikut campur masalah ini Ucap mereka yang bergerak meninggalkan tempat itu Apakah kalian bodoh? Kalian telah terperdaya Dia sendiri yang membuat keadaannya menjadi sulit Dia yang meninggalkan Tian Nusen dan itu adalah keputusannya Lalu bagaimana bisa dia berbicara seolah-olah itu adalah kesalahan kita Ucap Buma mengingatkan semua orang Namun tidak ditanggapi oleh mereka yang bergerak pergi Baik, karena kalian sendiri yang pergi Maka jangan pernah kembali Ucap Buma menatap rombongan yang bergerak memisahkan diri dengan sangat kesal Buma, mari kita akhiri masalah ini Ucap King Ruo yang siap bertarung memprovokasi Fei Jianglan, kamu Menatap King Ruo dengan sangat kesal Jika aku pergi, ini akan merusak reputasiku Tapi jika aku menyerang, kekuatanku Buma membatin, menatap King Ruo dengan kesal Aku benar-benar tidak menyangka jika pemimpin suci organisasi Tian Nusen ternyata seorang pengecut Seorang yang hanya memiliki kemampuan bicara dan mulut manis King Ruo kembali memprovokasi Fei Jianglan, jangan melewati batas Justru kamu lah yang melakukannya Saudari sekalian, lihatlah Buma hanyalah orang yang berani berdiri ketika kalian berada di belakangnya Tanpa kalian dia hanyalah seorang pengecut Ucap King Ruo membuat Buma menjadi kalap Suus, sosoknya bergerak dengan kecepatan cahaya sambil melepaskan serangan Duar, ledakan maha dahsyat bergema mengguncang kawasan itu dengan hebat Saat serangan tersebut beradu dengan perisai emas transparan yang dilepaskan King Ruo Suus, gelombang ledakan yang tercipta mendorong gunung angin ilusi yang ditempati King Ruo Ternyata Fei Jianglan benar-benar kuat Ucap mereka yang berada di kawasan tersebut terkejut Melihat King Ruo yang menyamar kini bertarung melawan Buma yang terus bergerak menjauh dari kawasan tersebut Dengan bergerak naik menuju wilayah kehampaan Suus, suus Kilatan cahaya serangan yang melepaskan ledakan aura pembunuhan Bergerak dan terus beradu Menciptakan gelombang ledakan dahsyat yang menyapu kawasan tersebut dengan hebat Saudari, ini ucap Guan Lu dengan heran Melihat Buma mulai mendominasi serangan Sepertinya saudara Zhenyin Ruo punya rencana Karena sangat tidak masuk akal jika seorang yang mampu mengalahkan Jian Suyu berada di bawah dominasi Buma Ucap Meiyin menanggapi Lalu saudari, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Guan Lu dengan serius Mundur, jawab Meiyin sambil membawa rombongannya menjauh dari pusat pertempuran Diikuti oleh beberapa anggota organisasi Tian Nusen yang tidak ingin terlibat dalam pertempuran tersebut Suus, suus Kilatan cahaya serangan King Ruo dan Buma terus bermunculan dan saling beradu Menciptakan ledakan angin maha dahsyat yang menyapu kawasan itu dengan hebat Suus, suus King Ruo dan Buma akhirnya tiba di wilayah kehampaan Saudari, bantu aku melemahkan kekuatannya Ucap Buma, berbicara pada Bai Biannan dan Dong Dong melalui telepati Baik, ucap Dong Dong menanggapi Lalu bergerak menyegel kawasan tersebut dengan segel medan pertempuran abadi Saudari, ucap Dong Dong dengan heran menatap Bai Biannan yang ternyata bergerak menjauh dari tempat itu Ini tidak benar, saudari Maaf ucapnya meninggalkan kawasan tersebut Bersama mereka yang tidak ingin terlibat dalam pertempuran tersebut membuat Buma dan Dong Dong sangat kesal Di dalam segel medan pertempuran abadi Tunggu saja, kalian yang berani berhianat akan merasakan akibatnya Ucap Buma penuh dendam Duar, duar Ledakan dahsyat dari pertempuran terus semakin intens Dengan suasana pertempuran yang semakin menegangkan Semakin lama kekuatan serangan King Ruo semakin berkurang Membuat Buma semakin bersemangat meningkatkan kekuatan serangannya Tiga jam kemudian Duar, duar Serangan bila angin hitam yang dilepaskan oleh Buma mulai mengenai sasarannya dengan telak Mendorong King Ruo hingga puluhan meter Fei Jianglan Ternyata kata-katamu tidak sehebat kemampuanmu Ucap Buma dengan sombong saat serangannya berhasil melukai punggung King Ruo Sus King Ruo terus bergerak Sambil mengurangi kekuatan serangannya Membuat Buma semakin percaya diri Duar, duar Beberapa kali serangan Buma terus mengenai tubuh King Ruo Membuat darah segar mulai mengucur dari tubuhnya Melihat King Ruo yang menjadi bulan-bulanan Buma yang kini telah mendominasi pertempuran Membuat mereka yang masih berada di kawasan tersebut tiba-tiba memasuki segel medan pertempuran abadi Yang agung, serahkan pada kami saja Ucap lima abadi yang berada di tingkat 4 dan abadi tingkat 5 tersebut Bergerak membantu untuk segera mengakhiri pertempuran tersebut Duar, duar Ledakan dahsyat yang semakin intens bergema Saat serangan kelima abadi tersebut berada dengan perisai pertahanan emas Yang dilepaskan King Ruo untuk menahan serangan yang menguncinya dari berbagai arah tersebut Tanpa menyadari bahwa mereka telah dipengaruhi oleh segel mantra formasi ilusi Duar, serangan puncak yang dilepaskan oleh Buma menghancurkan segel perisai emas transparan Melempar King Ruo hingga ratusan meter Ah, King Ruo meringis sambil berusaha bangkit berdiri Menatap Buma dan lima sosok lainnya yang kini telah mengepungnya Fei Jianglan, apakah hanya ini kemampuanmu? Ucap Buma dengan sombong Kakamu, ucap King Ruo terbatas sambil memuntahkan darah segar dari mulutnya Buma, dari awal aku memang tidak memiliki kemampuan Tapi kamulah yang menuduhku menggunakan kekuatan gelap Kak kalian semua telah melihat Bagaimana Buma yang begitu kalian agungkan memperdaya kalian menggunakan berbagai cara untuk membunuhku Ucap King Ruo yang berpura-pura roboh membuat Puluhan anggota organisasi Tian Nusen yang berada di tempat itu lalu bergerak pergi Fei Jianglan, ternyata kamu Ucap Buma menahan emosi saat melihat puluhan anggota organisasi rahasia langit Tian Nusen yang kini tidak mempercayainya bergerak pergi Ar, Fei Jianglan, kamu harus mati Ucapnya melepaskan serangan puncaknya pada King Ruo yang pura-pura roboh tersebut dengan penuh kemarahan dan kebencian Duar, ledakan maha dahsyat bergema mengguncang kawasan itu dengan hebat Dengan cipratan darah dan potongan tubuh yang terlempar ke berbagai arah membuat tempat itu menjadi hening Yang agung menggunakan kekuatannya terlalu besar hingga mutiara jiwa abadinya pun tidak tersisa Ucap Dong Dong yang ditugaskan untuk mengawasi pertempuran dari luar segel medan pertempuran abadi Bergerak menghampiri Buma yang terdiam mematung Yang agung, kita telah membunuh Fei Jianglan, aku rasa mereka tidak akan melepaskan kita Ucap abadi tingkat lima yang sebelumnya ikut membantu Buma mengalahkan King Ruo ikut berbicara dengan serius Aku begitu gegabah, aku telah menghancurkan kepercayaan dan rasa hormat mereka Sekarang aku juga telah menciptakan banyak musuh, ucap Buma menyadari kesalahannya Lalu yang agung, apa rencana kita selanjutnya? Kita telah menciptakan begitu banyak musuh, jika tidak segera kita selesaikan Ini akan menjadi masalah yang akan mengerikan di masa depan, jawab Buma dengan serius Apakah maksud yang agung kita akan memburu mereka? Benar, mari kita mulai dari mereka yang ada di bawah sana Jawab Buma mengarahkan pandangannya pada gunung angin ilusi yang ada di bawahnya Tapi yang agung, ini, sosok tersebut menjedah kata-katanya saat melihat Buma menggelengkan kepalanya Jika kita tidak menuntaskan masalah ini sekarang, kita akan menyesalinya nanti, ucap Buma dengan serius Tapi bagaimana caranya? Jumlah kita hanya dong-dong mengitari pandangannya Yang hanya melihat 15 orang yang masih berdiri di kawasan tersebut termasuk 5 sosok yang telah kehilangan keabadiannya Yang agung, bagaimana jika mundur sambil membuat rencana? Jika kita tiba-tiba membuat kekacauan dengan menyerang dan membunuh mereka Aku khawatir gunung Sen Hong tidak akan diam, ucap abadi tingkat 4 dengan serius Saudari benar, ucap dong-dong menimpali lalu menatap Buma yang terdiam dengan pikirannya Yang agung, jika mereka bersatu, kekuatan kita tidak akan mampu menghadapi mereka Ucap sosok lainnya menimpali membuat Buma yang hendak langsung menyerang Meyin dan rombongannya menjadi bimbang Baik, jika demikian kita mundur dulu, ucap Buma lalu mengarahkan pandangannya pada kelima sosok yang telah kehilangan keabadiannya Kalian pergilah ke kota, ucapnya datar lalu membawa rombongannya meninggalkan tempat itu Yang agung, tunggu kami Apakah kalian tidak mengerti jika tanpa kekuatan? Yang ada kalian akan menjadi beban bagi kami, ucap dong-dong sambil terus bergerak pergi Membuat kelima sosok tersebut mematung Saudari, mereka mencampatkan kita, ucap rombongan tersebut dengan perasaan sedih Menyesali diri karena sebelumnya telah berhianat Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak Jika saja saat itu kita tidak membuat masalah, mungkin putri Rombongan tersebut mulai meratapi diri Saudari, apa yang harus kita lakukan? Hais, aku yakin saudari Baibiannan tidak akan mau menerima kita lagi Apalagi saudari Mei Yin, jika kita kembali, yang ada mereka akan memenggal kepala kita Sebaiknya kita memang harus melarikan diri ke kota terdekat, ucap sosok yang memimpin rombongan tersebut dengan wajah lesu Tapi aku tidak mengizinkan kalian pergi, ucap King Ruo yang menyamar menjadi salah satu dari kelima wanita tersebut Tiba-tiba mengubah tampilannya di hadapan mereka Tuh Tuan, babagaimana bisa, ucap rombongan tersebut terbata menatap King Ruo yang ternyata sebelumnya terus bersama mereka Sekalipun aku menjelaskannya, kalian tidak akan mampu memahaminya, ucap King Ruo yang sebelumnya telah menyegel kawasan tersebut dengan mantra formasi ilusi kabut langit Sambil mengurung keempat sosok tersebut ke dalam segel bola emas transparan Ah ampun Tuan, teriak rombongan tersebut saat udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi berat dan mulai menekan tubuh mereka Tanpa menghiraukan teriakan kesakitan dari kelima sosok tersebut King Ruo lalu memasukkan keempat sosok tersebut ke dalam cincin penyimpanannya setelah memeriksa kawasan tersebut Dan memastikan tidak ada kekuatan yang melihat kemunculan dan tindakannya King Ruo lalu bergerak menemui Mei Yin dan rombongannya Dalam waktu singkat, sus, King Ruo muncul di dalam aula istana terlarang gunung angin ilusi Mendapati Mei Yin, Guan Lu dan Fang Yu Chai Hong sedang terdiam dengan pikirannya Saudara Zenyin Ruo, ucap Guan Lu menyambut kedatangan King Ruo dengan ramah Sambil mempersilahkannya menempati kursi yang tersedia Terima kasih saudari, ucap King Ruo lalu menempati kursi yang tersedia Saudara Zenyin Ruo, apa yang telah saudara rencanakan, lalu siapa yang terbunuh sebelumnya? Tanya Mei Yin langsung memberondong King Ruo dengan pertanyaan Pertama, aku tidak ingin membunuh banyak orang dengan identitas Fei Jianglan Apalagi membunuh Buma, itu akan memperparah ketegangan Tian Nuren dan Tian Nusen Kedua, aku ingin melihat dan memastikan sejauh mana mereka yang mengikuti Buma Dan saudari bisa melihat sebagian dari mereka bahkan tidak ingin terlibat dan memusuhi saudari Fei Jianglan Termasuk Bai Bian Nan Itu artinya saudari masih bisa bekerjasama untuk melindungi kawasan ini Lalu siapa yang terbunuh sebelumnya? Itu adalah salah satu dari mereka yang berkhianat sebelumnya Aku menarik tubuhnya tepat sebelum Buma melepaskan serangan puncaknya Jawab King Ruo panjang lebar tanpa menjelaskan keberadaan segel ilusi kabut langit Lalu apa rencana saudara selanjutnya? Tanya Guan Lu Tentu saja kembali pulang Namun sebelum itu aku akan menangani Buma dan rombongannya Dengan karakternya, aku tidak yakin dia akan diam dan melepaskan saudari begitu saja Namun aku ada permintaan Untuk menghindari kecurigaan mereka ataupun pihak Tian Nusen Aku ingin saudari menutup kawasan ini dan membuat acara berkabung Dan yang paling penting dari misiku ini Tawasnya Buma Jawab King Ruo menjelaskan rencananya Apakah saudara akan membunuhnya? Tanya Mei Yin dan Guan Lu dengan serius Mungkin saja demikian, tapi aku akan tetap memberi kesempatan padanya untuk memperbaiki diri Namun akhir dari rencana ini adalah Ketika Buma dilenyapkan, dua kekuatan yang telah kehilangan pemimpin ini mungkin saja bisa bersatu kembali Atau membentuk organisasi baru dan yang terpenting kehilangan pemimpin akan membuat kalian semakin fokus untuk meningkatkan kekuatan Dan lebih berhati-hati dalam bertindak Ucap King Ruo dengan serius Baik, saudara Tapi bagaimana saudara mencari mereka? Karena Buma mungkin tidak akan kembali ke Gunung Giok Hitam Ucap Guan Lu dengan serius Ini akan menjadi urusanku Saudari tenang saja Jawab King Ruo yang sudah mengantisipasi situasi tersebut Dimana dalam pertempuran sebelumnya King Ruo telah berhasil mengambil jejak aura mereka yang bertarung dengannya Baik, jawab Guan Lu dan Mei Yin dengan sikap hormat Setelah membicarakan banyak hal penting lainnya King Ruo dan Fang Yu Chai Hong lalu meninggalkan tempat itu Suus, suus Mereka berdua bergerak naik ke atas langit gunung angin ilusi hingga menghilang di wilayah kehampaan Ruo R, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Fang Yu Chai Hong dengan tenang Setelah kita menangani Buma dan rombongannya kita akan memeriksa keberadaan gunung Shen Hong Setelah dari tempat itu kita mungkin bisa mengunjungi beberapa kota lalu bergerak memeriksa klan Zhao Jawab King Ruo dengan tenang Sambil melepaskan segel anak panah emas pencari jejak Baik, ucap Fang Yu Chai Hong lalu bergerak di belakang King Ruo yang bergerak mengikuti segel anak panah emas yang mendahului mereka Di tempat lain, di dalam aula istana angin ilusi Siapa sebenarnya saudara Zen Yin Ruo ini? Selain memiliki kekuatan yang begitu mengerikan Caranya menangani masalah di tempat ini benar-benar cermat Ucap Guan Lu dengan serius Menurut pandanganku, hanya dewa awal yang dapat mengalahkan dewa awal lainnya Tapi nama klan ini benar-benar tidak pernah terdengar Ucap Mei Yin menanggapi Lalu apa rencana kita selanjutnya? Tanya Guan Lu dengan serius Tentu saja menutup kawasan ini dan membuat acara perkabungan Jawab Mei Yin lalu memanggil saudarinya untuk membahas pekerjaan mereka di tempat itu Serta menolong kelima wanita yang masih belum sadarkan diri yang ikut bersama King Ling sebelumnya Di tempat lain, Gunung Giok Hitam Bai Bian Nan dan rombongannya yang meninggalkan wilayah pertempuran berkumpul di aula istana organisasi Tian Nusen dengan perasaan tidak tenang Wajah mereka tampak tegang, menunggu informasi dari pasukan pengintai yang ditugaskan mengawasi jalan pertempuran sebelumnya Rasa sedih karena telah berhianat pada Fei Jiang Lan yang seharusnya menjadi pemimpin suci setelah Fei Nusen Lan Dan rasa kecewa pada diri sendiri benar-benar mempengaruhi pikiran dan perasaan mereka Situasi ini akan semakin sulit jika Putri Fei Jiang Lan ucap Bai Su menjedah kata-katanya Saat dua anggota organisasi rahasia langit Tian Nusen memasuki aula istana Dengan tergesa-gesa, kedua abadi tingkat 4 tersebut lalu menemui Bai Bian Nan yang merupakan satu-satunya sosok yang dianggap sebagai pemimpin di tempat itu Saudari, bicaralah, ucap Bai Bian Nan dengan tenang Saudari, Putri Fei Jiang Lan akhirnya dikalahkan oleh Buma tanpa sisa Ucap wanita tersebut dengan serius membuat ruangan itu menjadi hening Sudah aku duga, Putri tidak sekuat yang dituduhkan oleh Buma sebelumnya Ucap Bai Su dengan tatapan menerawang Tapi bukankah sebelumnya Putri terus memprovokasinya? Mungkin situasi ini benar-benar membuat Putri putus asa Apalagi setelah yang suci agung Fei, ucap sosok tersebut menjedah kata-katanya saat semua orang terdiam dengan kepala tertunduk Saudari, apa rencana kita? Tanya salah satu dari rombongan tersebut dengan serius membuyarkan keheningan mereka Dengan karakternya, Buma tidak akan melepaskan kita Ucap salah satu dari rombongan tersebut menanggapi Benar, ucap Bai Bian Nan menanggapi Lalu saudari, apa yang harus kita lakukan? Tanya sosok lainnya Aktifkan segel perlindungan dan tutup gunung dari siapapun Jawab Bai Bian Nan dengan tenang Ibu, bagaimana jika kita bekerja sama dengan saudari Mei Yin dan yang lainnya? Aku rasa mereka, ucap Bai Su menjedah kata-katanya menatap Bai Bian Nan yang menggelengkan kepalanya Suer, apakah kamu yakin gunung bayangan angin ilusi saat ini sedang baik-baik saja? Dengan karakternya, Buma mungkin sudah menyerang tempat itu ucap Bai Bian Nan dengan serius Tapi bukankah kita perlu mencoba? Karena berdiam diri bukanlah solusi, bagaimanapun juga kelak kita akan menghadapinya Ibu, kita tidak mungkin terus mengurung diri dan terkurung di tempat ini, ucap Bai Su dengan serius Suer, kita harus memikirkan masalah ini dengan cermat Jika kita bertindak gegabah ini justru akan menghancurkan kita Langkah pertama yang dapat kita lakukan saat ini adalah berkumpul untuk melindungi diri Jika kekuatan kita terpisah ini akan menjadi celah yang akan digunakan oleh Buma untuk menyerang kita Ucap Bai Bian Nan dengan serius Baik ibu, jawabnya dengan sikap hormat Aktifkan segel perlindungan Sebagian lagi buat persiapan pelarian jika situasi di tempat ini benar-benar berada di luar kendali Ucap Bai Bian Nan dengan serius Mengantisipasi situasi yang tidak mereka harapkan Baik, saudari ucap semua orang dengan serius Lalu bergerak membuat persiapan untuk menghadapi kedatangan Buma dan rombongannya Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya Tetua Semoga para tetua terhibur Terima kasih Terima kasih Terima kasih